Disuruh berhadapan, lima-lima Berhadapan, habis itu kita disuruh telanjang bulat Tanpa ada selerai kain yang menutupi tubuh kita Wah itu shock banget Oke halo selamat pagi, selamat siang atau selamat malam buat teman-teman yang menonton video ini Selamat datang di channel youtube aku Oke gimana kabarnya, semoga kalian baik-baik aja Oke pada video kali ini aku ingin berbagi cerita pengalaman aku mengikuti seleksi Calon Mamong ya, guru dan karyawan di SMA Taruna Nusantara Mabela Oke jadi ini juga sekedar tuntutan bikin video biar di youtube biar adsenseku gak mati Kan aku jarak banget upload video ya Oke jadi buat kalian ya ini sekedar cerita berdasarkan pengalaman yang aku alami Tapi disclaimer dulu ya, jadi ini based on my experience aja Jadi bisa jadi saat kalian mendaftar itu kebijakannya berbeda Terus yang kedua, disclaimer yang kedua aku gak bekerja di stasi tersebut karena aku gak upload Jadi cuma aku berbagi cerita aja seleksi yang diadakan di sana aja Oke buat kalian yang sedang menonton video ini jangan lupa klik subscribe ya Subscribe beli kalian cukup bantu buat aku biar aku lebih semangat bikin video Dan video ini bisa lebih bermanfaat buat kamu yang ingin mendaftar ya Mendaftar di SMA Taruna Nusantara Mabela Tapi langsung aja cerita pengalamanku Jadi kejadian ini dimulai pada bulan apa ya? Bulan sebelum puasa 2022 kemarin bulan Mei atau April ya Jadi waktu itu ada pendaftaran seleksi calon pamong Kalau disana namanya pamong ya, guru dan karyawan pamong Baik itu pamong akademik atau pamong guru ya Jadi disitu ada itu aku bisa mendaftar Waktu itu untuk yang pertama itu seleksi berkas dulu ya Kalau gak salah itu disana menyiapkan berbagai hal Seperti surat ijazah terakhir terus jajah yang diperlukan Terus sebulan lima hari itu Terus surat teransia di dokter dan sebagainya Sesuai persyaratan yang ada Berapa hari kemudian dinyatakan lolos dan diadakan tes Tes tulis Tes tulis itu ya Tesnya secara daring Kalau waktu itu masih ada covid ya Jadi tesnya daring Ini melalui zoom Jadi kalau gak salah Pesertanya ada 600an 600 peserta waktu itu Jadi kita dapat akun Kita harus menggunakan zoom Sebagai kamera pengawas ya Jadi nanti dari pihak SMA Kaluna Usantara itu Mengawasi dengan melalui zoom Jadi kita harus menggunakan dua device Yang itu laptop Yang satunya adalah HP Ini HP dalam kondisi nyala Yang kita mengerjakan Soal tes dasarnya Jadi soal yang keluar waktu itu Waktu tes seleksi dasar awal itu Cuma seleksi apa ya Seleksi tes kemampuan dasar aja Itu diambil dari soal Ujian anak-anak SMA TN Apa ya AK AK atau apa aja namanya Poin Dia cuma hitung-hitungan sederhana aja Terus pemahaman bacaan dan sebagainya Semua itu Jadi semua orang pasti bisa lah Mengerjakan itu Jadi tidak ada falahan rumuh dan sebagainya Hanya penalaran aja Terus setelah itu Waktu itu lebaran ya Lebaran abis itu skip Setelah seminggu atau dua minggu Baru muncul pengumuman Nah pengumuman Dan ternyata aku lolos Lolos dan Disuruh Mengikuti seleksi selanjutnya Yaitu Ada seleksi kesehatan Praktek Walancara Dan Psikotest ya Jadi ada empat Jadi Ujian seleksi nya itu ada Diadakan di SMA Tarunan Nusantara Jadi mau gak mau Kita harus Stay disana Jadi kita tidur di nasra Masiswa ya Waktu itu aku nginep di Di SMA Tarunan Nusantara Kan anak-anak kelas tiga Disana Untuk hari pertama Itu aku ngomong Gak salah Hari Selasa Aku masih ingat Seleksinya empat hari Untuk hari pertama Terus seleksi kesehatan Jadi Para peserta yang lolos Itu ada 60-an 63 atau 60-an Itu dari Yang lolos itu Dilakukan tes kesehatan Jadi bisa dibilang Tes Masuk Nah SMA Tarunan itu Hampir mirip kayak tes Masuk Akmil Lanjut lagi ke cerita Tes kesehatan Itu disana Dicek Hari pertama Dicek X-ray Paru-paru Terus abis itu Cek darah Cek darah itu Diambil darahnya Disini ya Disini Terus abis itu Cek mata Cek mata Apakah kita tahu Warna atau enggak Setelah itu Aku ngerti lagi Setelah itu Tes ini Tes Aman Kita cek pendengaran Mata Apakah ada aman Di tenggorokan juga Apakah ada amandel atau enggak Terus Ada Di bagian perut Ada bijulan atau enggak Terus selanjutnya Ada tes Tinggi badan Tinggi badan Sama berat badan Untuk tipur Terus tes Cek gigi Itu waktu itu masih Cek karang Bentuk gigi dan sebagainya Jadi hampir mirip Seperti tes ini Tes kesehatan Di militer lah Karena Daktu itu Aku tesnya di rumah sakit militer Jadi data Yang dibutuhkan itu Sama seperti data Tes kesehatan di militer Setelah itu Cek EKG jantung Nah Yang terakhir ini Ini tes yang cukup Enggak akan pernah kulupa Tapi buat yang Pernah daftaran militer Kita tidak kaget dengan tes ini Tes 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 Badan lah Tes Apa ya Kita di Para peserta 10-10 Yang disuruh Memasuki ruangan Di sana Kita disuruh Berhadapan 5-5 Berhadapan Abis itu Kita disuruh Telanjang bulat Tanpa ada selai Kain yang menutupi tubuh kita Wah itu shock banget Pertama kali Jadi 5 cowok 6 6 6 cowok Pertama kalinya Bisa saling melihat Barang masing-masing Itu shock Jadi kita disuruh Telanjang Gila Telanjang bulat Lalu itu Dicek apakah kita tangannya Apa Ada Geter atau apa namanya Disuruh Kayak gini Terus dicek Apakah berair atau enggak Terus yang berdua Tes Suruh Jokok terus berdiri Jokok berdiri Jinjit Jadi untuk ngecek Apakah kita punya Parisas atau enggak Dan sebagainya Terus Yang Ke Empat lah ini Cukup Empat apa tiga ya Jadi Tes Apa ya Dicek Bula kita Bula kita buat kaum Adam Bula kita tuh Dicek apakah masih utuh atau enggak Masih dua atau enggak Itu Dipegang-pegang gitu Itu Mengalaman yang Enggak pernah aku lupa Yang terakhir Tes Tes Ambil Apa kita suruh Apa yang namanya Nunggi Cek apakah ada Ambil atau enggak Nah itu Dan yang unik juga Setelah Kita selesai atas itu Bahwa kita keluar Dan kita semua Diam semua Coba-coba diam Karena seperti Seolah-olah Trauma semua Dicek kayak gitu Itu Itu pengalaman yang unik Ya Dan Unik Abis itu Aduh Gak pernah aku lupa Setelah Pemeriksaan kesehatan selesai Kita pulang ke Semantaruna lagi Kita balik makan siang Di sana Jadi makan Ya seperti ala-ala militer Gitu lah Sebenarnya kita makan bareng-bareng Dikumpulkan di sebuah ruangan Terus Kita dikasih waktu Untuk makan Habis itu selesai Kita balik ke Oh gitu Kita Langsung ke Ada pengarahan Untuk tes-tes selanjutnya Untuk lanjut Hari kedua itu Tes Apa ya Tes Ini psikotest Itu waktu itu Dites oleh Psikolog BGM Jadi kita Mengerjakan tes Dari jam 8 Sampai jam 12 Itu tanpa henti Non-stop Jadi kita dibikin ya Tes-tes Psikotest Yang pada umumnya tes kerja Ada tes Keraplin Ada tes Wah ya Kalau kalian udah pernah Ngikutin tes seleksi kerja Ya Hampir mirip Itu Terus pada season kedua Setelah sholat juhur Itu ya Setelah makan Dan sholat juhur Dilanjutkan dengan FGD FGD nya waktu itu Online Jadi salah satu psikolog Dari UGM Itu Di sana Dan kita dibagi Empat Empat sampai lima Kelompok Dan kita diskusi Membahas tentang Diberikan sebuah kasus Dan sebagainya Dan kita berdiskusi Untuk menyelesaikan Seperti itu bagaimana Nah setelah itu Baru Terakhir Tes Apa Pelancara personal Sama sekolah Itu Ya seperti Pelancara pada umumnya lah Kelebihan Kekurangan dan sebagainya Itu Ya Pada hari dua selesai Kita balik Nah waktu itu udah selesai Hari untuk hari ketiga Itu Praktek Praktek itu Praktek Kalau untuk Calon guru disana Praktek 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 Nah Sedangkan untuk yang Tenaga Pendidikan Seperti Laburan Terus Apa lagi ya Laburan Pustakawan dan sebagainya Itu juga praktek Sesuai bidang masing-masing Pada hari Ke Tiga itu Selesai Kita balik Kelas Rama Hari Terakhir Hari keempat Itu Adalah Wawancara Wawancara dengan pihak Pihak SMA Tarunan Nusantara Jadi waktu itu Kita dapat Lima Lima Cusco Lima Meja Jadi ada yang Pelancaran dengan Pancasila Tentang Motivasi Dan sebagainya lah Itu ada lima tempat yang berbeda itu Ya seperti itu Jadi Setelah selesai Kita langsung Diperbolehkan Pulang Pulang Menunggu Hasil Pengumuman Jadi untuk yang Lolos Dia akan dihubungi Sedangkan yang tidak Tidak dihubungi Waktu itu Kita bikin grup Jadi Ada teman-teman yang sudah lolos Masih kabar Kalau Mungkin ya sudah Gak tanya keluar Buat kalian ya For your information Aja Jadi Di SMA Tarunan itu Cukup ketat banget Jadi disana ada tiga aspek Yang dimiliki Kesehatan Mental Mental juga ya Kesehatan Kesehatan Mental sama Akademi Nah itu tiga Tiga itu harus Memenuhi semua Salah satu tidak memenuhi Dia dianggap Soalnya pengalaman juga kemarin Ada Satu posisi Ya posisi Yang dibutuhkan satu Yang gak luar satu Ketika dia tidak lolos Ya Dibiarkan kosong Jadi yang Mungkin cukup itu aja Cerita dari aku Semoga video ini bermanfaat Buat kalian Yang mau mendaftar Di SMA Tarunah Semoga sukses Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih.